Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ning Pormosa Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada Sehat selalu, susah selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Bagi ada yang suka dengan video saya Jangan lupa di like Comment dan subscribe Terima kasih Di video kali ini saya mau berbagi informasi Yaitu Informasi penting Buat kita Teman-teman semuanya TKW Khususnya yang bekerja di Informa ya TKW, Jaga Lansia PRT Rumah Tangga Ini terjadi Salah satu seorang TKW Taiwan yang Dilaporkan majikannya Ke polisi Dia di Penjara selama 3 bulan Dan di Deportasi pulang ke Indonesia Karena apa? Karena hal sepele pun Juga menjadi masalah besar Bagi kita ya Jadi Di sini Kita ikut orang Harus hati-hati Tidak boleh Sembarangan Mengupload Video yang Tidak Ijen Majikan ya Mengupload video Video orang yang kita rawat Tanpa sepengetahuan Tanpa sepengetahuan Majikan Mendoakan saja yang terbaik Mendoakan saja yang terbaik bagi Mbaknya Karena di sini Itu ikut orang Jadi Kalau Majikan tidak mengizinkan kita Video Ngeplok Apa itu Mendingan jangan ya Tapi kalau Udah izin Sama majikan Majikan baik Kadang dia itu Malah Nyuruh kita Video Gak apa-apa Gitu Saya di sini juga Kadang Kalau makan bersama Gitu Saya nanya dulu Dadai Wogepugei Lui ma Dia bilang Saya ngomong Nyonya Saya Mau Video Boleh gak Katanya Kalau Dia Ngomong Awah Dia ngomong Baik lah Katanya Saya baru Medio Kadang juga Gak mau Kalau kadang Kalau ngumpul Bersama Anaknya Atau Pas acara Saya ulang Tahun Atau Dia ngasih Kejutan Buat anak Saya ulang Tahun Itu Dia malah Nyuruh Saya Medio Kalau Dia ajak Keluar Juga Kadang Pergi Dialisan Itu Malah Dia Mengizinkan Alhamdulillah Karena Di sini Majikan Itu Tidak Sama Ada Yang Baik Ada Juga Yang Jahat Jadi Setiap Orang Itu Berbeda Beda Kita Harus Nasibnya Juga Berbeda Beda Kita Harus Menjalani Pekerjaan Karena Di sini Kerja Jadi Harus Benar Benar Kerja Dengan Yang Rajin Dan Inisiatif Itu Majikan Suka Sebelum Disuruh Kita Kerjakan Karena Kalau Sudah Tahu Kebiasaan Orang Sini Karena Kalau Saya Sudah Ikut Majikan Sudah Lama Jadi Tidak Usah Tanpa Suruh Sudah Terserah Saya Mau Apa Gitu Ke Pasar Pun Alhamdulillah Saya Dipercaya Jadi Dikasih Uang Belanja Sampai Masak Semuanya Sudah Diserahkan Kepada Saya Jadi Dia Pulang Sudah Mau Tinggal Makan Saja Kalau Uangnya Habis Tinggal Bilang Alhamdulillah Bersyukur Banget Mendapatkan Majikan Yang Seperti Itu Tapi Di Sini Kita Harus Hati-hati Juga Kalau Kan Kita Di Rumah Majikan Itu Kadang Privasi Banyak Barang-barang Yang Tidak Boleh Direkam Tapi Banyak Juga Teman-teman TKW Yang Ngeplog Jadi Youtuber Dia Juga Udah Izin Sama Majikannya Banyak Yang TKW Yang Sukses Jadi Youtuber Itu Mungkin Nasib Nyambaknya Saja Karena Untung Saya Tidak Punya Facebook Atau Tiktok Tapi Juga Jarang Pokoknya Memanfaatkan Waktu Luang Untuk Yang Bermanfaat Dan Buat Pembelajaran Buat Kita Semuanya Disini Kita Mencari Rezeki Jangan Neko Neko Untuk Pembelajaran Buat Kita Semuanya Kali ini Katanya Mau Dideportasi Pulang Ke Indonesia Dan Dipenjara Tiga Bulan Kalau Tidak Gitu Dikenakan Denda Sebanyak Satu Hari Satu Ribu Jadi Dikalikan Berapa Gitu Kayaknya Hampir Sembilan Puluh Ribu NT Sembilan Puluh Ribu Dolar Taiwan Aduh Begitu Banyaknya Jadi Hal Sepilih Seperti Itu Kita Kerja Disini Capek Untuk Membayar Karena Itu Udah Kesalahan Merekam Majikannya Yang Dijaga Tidak Isin Majikan Ini Pembelajaran Buat Kita Semuanya Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Dan Ditunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye